Kerap menfitnah Nasdem di masa lalu, namun sekarang mendukung Capres yang diusung Surya Paloh bersama Nasdemnya. Imam Petamburan bersama umat 212 Fiks telah menjadi gerombolan penjilat ludah. Kemarkas Besar Partai Komunistina untuk di-training, saudara untuk dicuci otak, ini kan bahaya. Kalau sekarang mereka mendukung Anies yang dicalonkan Nasdem, mereka itu seolah-olah menjilat ludah sendiri yang sudah dibuang di Combena. Katanya itu kesempatan kebangkitan Islam. Kalau menurut saya itu bukan, bukan kebangkitan Islam menurut saya. Kenapa? Karena jelas itu tujuannya politik yang mengatasi selamakan agama. Ini lucu gagalan yang perlu kita nikmati. Tidak perlu terlalu dalam gitar nalar karena memang tidak ada pengaruh apa-apa, tapi ini menarik sekali. Pada ujungnya mungkin kalau sudah ada campur tangan cuan, campur tangan uang, dan sebagainya bisa juga berubah. Kamu jangan tertipu oleh sesuatu yang kelihatannya lillahi agama. Isinya hawa nafsu, ambisi. Tengah arti namanya Allah wakuan. Dibayar, aku ngerti aku. Simbayar, sopa aku ngerti. Pernyataan mantan ketua umum PBNU beberapa bulan lalu, yang mengatakan bahwa gerakan kaum monaslimin 212 bukanlah gerakan Islam, melainkan gerakan politik yang berkedok gerakan Islam. Nampaknya hari ini sudah mulai terbukti kebenarannya. Risik Syihab sebagai dedengkot ya kaum Sableng 212. Langkah demi langkahnya, semakin kesini pun semakin membuat topengnya terbuka dengan sendirinya. Bahwa sesungguhnya apa yang dia lakukan selama ini, sama sekali tidak ada bedanya dengan apa yang dilakukan oleh para politikus. Yang mana kawan bisa menjadi lawan jika berseberangan, dan lawan pun bisa menjadi kawan jika memang keberadaannya bisa menguntungkan. Tidak ada kawan abadi dan juga tidak ada lawan abadi. Begitulah biasanya prinsip para pemain politik, yang mana pandangan mereka terhadap sebuah relasi atau hubungan bisa dilihat dari berbagai sudut pandang. Jika dalam sudut pandang mereka, seseorang atau kelompok tersebut merugikan bagi dia dan kelompoknya, maka orang atau kelompok tersebut sudah pasti akan menjadi musuh buat mereka. Namun jika orang atau kelompok tersebut tiba-tiba dalam sudut pandangnya menjadi kelompok yang menguntungkan bagi dia dan kelompoknya. Maka orang atau kelompok tersebut, meskipun sebelumnya mendapatkan label musuh bubu yutan sekalipun, maka dalam sekejap label itu pun akan langsung hilang. Serta akan berubah dengan sendirinya label mereka dari musuh bubu yutan, menjadi kawan dan saudara seperjuangan. Dalam politik, itu merupakan hal yang biasa. Namun bagaimana jika cara-cara dalam dunia politik tersebut digunakan oleh orang-orang yang tidak terima jika gerakan mereka disebut gerakan politik. Mereka terus mengklaim bahwa gerakan mereka mengatas tamakan agama dan tokoh-tokohnya pun bergelar ulama yang berjuang terhadap kemaslahatan umat. Ini tentu sangat berbahaya dan akan menjadi semacam pembodohan massal. Akan menjadi sebuah penyesatan terhadap pemahaman beragama umat Islam yang dilakukan oleh oknum-oknum manusia berbaju agama. Padahal tujuan sesungguhnya tidak lain hanyalah tentang hal duniawi semata. Yang berbahaya adalah di mana perspektif umat Islam terhadap pemahaman agama mereka nantinya. Akan menganggap bahwa cara-cara kotor dalam dunia politik, mereka anggap sebuah cara yang halal untuk dilakukan. Karena ulama mereka juga melakukan hal yang demikian. Lebih berbahaya lagi jika nantinya umat Islam akan menganggap cara-cara yang kotor tersebut sebagai nilai dari sebuah perjuangan. Dan merasa tindakan kotor tersebut juga direstui oleh Tuhan. Menghalalkan segala cara demi menegakkan sebuah kebenaran dalam perspektif mereka. Dan dari mereka tentu adalah Amar Maruf Mahi Munkar. Mereka lupa bahwa Amar Maruf harus dilakukan dengan cara yang maruf. Begitu pula Nahi Munkar juga harus dilakukan dengan cara yang maruf. Menegakkan Amar Maruf Mahi Munkar dengan berkolaborasi dengan para politikus dan partai yang haus akan kekuasaan. Tentu selamanya tidak akan bisa berjalan dengan semestinya. Dunia politik adalah dunia yang samar-samar. Maruf bagi mereka tentu sesuatu yang menguntungkan. Dan Munkar adalah sesuatu yang sudah pasti merugikan. Bicara agama itu hitam putih. Amar Maruf Nahi Munkar titik. Tidak ada tafsirannya. Kalau bicara politik, Amar Maruf Nahi Munkar. Tafsirannya sampai seratus, Pak. Tafsiran dari Amar Maruf Nahi Munkar. Bagi kelompok-kelompok politisi dan partai politik. Siapapun yang menguntungkan. Mau jin, mau iblis sekalipun. Kalau menguntungkan, ya ambil saja. Saya mewakili seluruh kawan-kawan di dalam pergerakan 212 yang pada tahun 2017. Sudara beri baku habis-habisan berjuang di Jakarta ini. Kalau menurut saya itu bukan kebangkitan Islam menurut saya. Kenapa? Karena jelas itu tujuannya politik yang mengatasi selamakan agama. Siap bersatu, siap bersaudara, siap berjuang kemari. Kamu jangan tertipu oleh sesuatu yang kelihatannya di lahir. Agama isinya hawa nafsu, ambisi. Kalau huak keluar, dibayar itu gak aku ngerti. Simbari sopa aku ngerti. Teman-teman, terutama teman-teman FPI yang selama ini berdakwah di ruang sunyi. Terkait dengan Amar Maruf Nahi Munkar. Hati-hati kalau berkawan dengan politisi. Mereka tidak terlampau mikir itu apa salah dan benar. Yang mereka inginkan adalah bagaimana menyelamatkan dirinya. Partai politiknya naik dan dapat menteri. Itu saja. Itulah Amar Maruf Nahi Munkar versi partai politik. Berdali menegakkan Amar Maruf Nahi Munkar. Tapi gerakannya berkolaborasi dengan para politikus. Yang menaksirkan Amar Maruf Nahi Munkar adalah tentang sebuah keuntungan dan kerugian. Berkedok gerakan yang mengataslamakan Islam. Berjihad melawan kesaliman. Padahal sesungguhnya apa yang mereka lakukan. Sama sekali tidak ada bedanya dengan apa yang dilakukan oleh para politikus. Yang setiap langkahnya adalah untuk menuju ambisi kekuasaan. Lihat saja komunafikan mereka. Dahulu mereka seringkali menfitnah partai Nasdem sebagai partai yang mendukung bangkitnya PKI. Para pengikutnya pun pernah dengan sangat brutalnya memusuhi Metro TV, stasiun TV milik ketua umum partai Nasdem. Bahkan reporternya pernah dipersekusi hanya karena dianggap sebagai stasiun TV tersebut mendukung calon yang berbeda dengan mereka. Sekarang ketika sang pujaannya Anies Baswedan dicalonkan oleh partai Nasdem. Sikap mereka pun berubah 180 derajat dari musuh bebuyutan. Kini mereka anggap sebagai saudara seperjuangan. Sudah tidak akan pernah ada lagi tuduhan PKI kepada partai Nasdem. Dan tidak akan ada lagi sebutan Metro Tipu kepada Metro TV milik ketua umum Nasdem. Karena mempunyai kepentingan yang sama, mereka semua kini menjadi saudara seperjuangan. Terbukti sudah apa yang dikatakan oleh mantan ketua umum PBNU Kiai Haji Said Akil Sirat. Tentang gerakan PA212 yang beliau katakan bukan gerakan Islam, melainkan itu adalah gerakan politik yang berkedok gerakan Islam. Dan ternyata beliau tidak perlu susah payah membuktikan perkataannya. Juga tidak perlu menanggapi orang-orang yang menyerang akibat tidak terima dengan ucapannya. Karena kini Allah secara perlahan-lahan telah membuka topeng mereka. Allah telah membuktikan ucapan Buya Said, hingga sekarang ucapan beliau mulai terbukti kebenarannya. Gerombolan mereka yang selalu mengatasnamakan agama, tidak lebih hanyalah sebuah gerakan politik berkedok agama, dan menunggangi agama demi kepentingan dunia semata. Gerakan mereka memang sangat berbahaya, sangat berpotensi menyesatkan umat Islam, yang tertipu dengan oknum-oknum berjubah agama. Padahal kelakuan mereka sangat jauh dari ajaran agama Islam yang mulia. Bangsa Indonesia tidak akan tinggal diam. Umat Islam mayoritas yang selama ini lebih banyak memilih diam, tentu tidak akan membiarkan gerakan mereka. Terus-menerus menjadi benalu bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Isu-isu Islamisme, isu-isu keagaman, tanda kutip, politik identitas, itu berhasil membuat seseorang itu engage, terlibat dalam persoalan-persoalan politik elektoral. Tapi ingat pada saat yang bersamaan, silent mayoriti, kelompok-kelompok yang saat ini tidak terlampau menunjukkan identitas politiknya, ketika ada isu-isu yang dianggap bertentangan dengan suasana batin kebangsaan secara kolektif, itu hadir dan muncul, dia terkonsolidasi. Terima kasih telah menonton!